selamat malam selamat malam sobat perih katanya itu panggilan akrab panggilan akrab buat kita-kita semua yang sering bersahabat dengan promah promah ini sudah menjadi konsumsi saya setiap bulan ya apalagi kita-kita semua yang kalau ingin laporan akhir bulan kayaknya obatnya bukan promah ya resign ya obatnya halo, perkenalkan saya Rere tadi ternyata tiga orang ini dari asuransi asuransi mana? jangan sengup bahaya jiwa seraya kenapa kan gak apa-apa bilang doang ada bos lu dari sini ya tiba-tiba muncul dari sini revision udah belum saya dari BNI Live mas tentunya kenapa saya memilih di BNI Live karena saya apa istilahnya itu bahasa halusnya enggak laku di stand up ya kalau boleh sebenarnya saya ini orang pertama yang stand up di GCC ya di depan 5.000 orang siapa-siapa? panji oh panji orang ketiga sorry staf wajib sombong maaf ya sebenarnya saya ini boleh dibilang dari keluarga yang islami lah bapak saya islami bu saya yang mie ya jokes-jokes tipikal manager-manager ke atas lah ya masuk kayaknya itu bisa masuk kayaknya soalnya gak penting jokes yang penting levelnya ya aduh ya kita punya datang kesini tentunya kita punya kelesahan yang sama teman-teman sering lembur dulu saya kuliah IT tuh bawa laptop kemana-mana tuh keren ya sekarang setelah kerja bawa laptop kemana-mana ternyata itu borgo teman-teman ya itu ya kayaknya kayaknya keren gitu kemana-mana boleh laptop work from anywhere ya itu sebenarnya bos kita gak percaya sama kita ya tapi walaupun kita apa ya sering ngeluh sering sambat di sosial media sebenarnya kita tuh orang Indonesia tuh ya bertanggungan banget lah biar kata ngeluh tapi tangan tuh tetep gerak gitu tetep kerjain gitu tetep jalan proyek selesai gitu ya terbukti memang kita sejarahnya seperti itu ya soalnya kalau kita gak bertanggung jawab tuh proyek anyer pemanukan tuh gak bakalan jadi kayak ya mungkin aja gitu kita gak tau pekerja paksa jaman dulu Romusa, Rodi gitu begitu udah Jumat malam mereka tuh udah seneng ya anjir weekend, weekend gitu terus atasannya bilang eh standby cangkul ya aduh ini gue yakin sih yang dateng kesini semua tuh kalau Jumat malam tuh wajahnya happy-happy gue yakin banget sampai akhirnya nanti minggu malam ya minggu malam udah bulan bunyi Whatsapp group kantor gue pengen banget tuh bilang pak ini minggu pak tapi yang gue ketik tuh notot pak gitu ya gue sudah menikah ya alhamdulillah sorry ya mas saya sudah menikah di dalam hidup saya momen paling mengharukan tuh saat saya hijab kabul saya waktu hijab kabul tuh nangis ya karena pertama kalinya dalam hidup saya tuh saya menghabiskan uang 50 juta dalam satu hari terus saya sungkeman sama orang tua sama mertua wah ternyata lebih nangis mertua ternyata lebih sedih dia mungkin merelakan anak gadisnya gitu tapi ternyata enggak soalnya mertua gue tuh 100 juta dalam satu hari kalau misalnya deh terus dia bisik-bisik ke gue semoga balik modal investasi mas jatuhnya kalau sama saya investasi bodong mas soalnya istrinya udah gak perawan jadi zaman pacaran istri saya loh kok jadi bukaib gini ya maaf 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 sorry saya over sharing ya sorry sorry terus apa ya semenjak menikah tuh saya jadi susah cari rumah teman-teman apa ya desainnya kurang cocok desainnya rumah mau nyari rumah murah tuh di Jakarta tuh susah banget gue pernah googling rumah murah di Jakarta kata googlenya kalau ada saya bayarin dua bang emang gitu ya rumah tuh ada yang komersil ada yang subsidi kalau yang rumah komersil tuh enak ya rumah yang didesain secara desain tuh minimalis dan dibuat sesuai anjuran arsitek gitu nah rumah subsidi ini yang minimalis bahan bangunannya dan dianjurkan bukan dasar arsitek tapi tokoh pemuka agama tidak boleh bermewah-mewah katanya saya tuh orangnya pantang menyerah ya waktu itu sebelum akhirnya nyerah juga sih saya nyari ke daerah Banten Rangkas Bitung Pandegang gitu saya ngeliat waktu nyampe Tanggrang tuh rumah hanya 5M wajir 5M tuh duit semua bukan hmm bukan duit semua tuh saya terusin lagi sampai ke daerah Rangkas Bitung wah ini kayaknya udah mulai masuk harganya nih saya terusin lagi saya terusin lagi kan sampai akhirnya bener dapet rumah murah saya nanya sama developernya ini rumah bisa murah gimana nih oh iya mas ini soalnya rumah suku badi ya segitu aja teman-teman dari saya terima kasih selamat enjoy the show teman-teman saya Rere terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati